Wali kota Solo, Gibran Raga Bumingraka memilih untuk belum menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Gibran memilih tetap memakai kendaraan dinas yang digunakannya saat ini. Saat ditemui di Balai Kota Solo, Kamis 3 November, Gibran mengatakan harga mobil listrik di Indonesia masih terbilang mahal. Gibran menilai uang itu sebaiknya digunakan untuk pembangunan kota Solo. Gibran menegaskan saat ini tetap fokus untuk pemulihan ekonomi dengan pembangunan di sejumlah sektor. Penggunaan mobil listrik untuk kendaraan dinas, pemerintah pusat dan daerah merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Lewat instruksi Presiden No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional dan atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!